Prof Daniel, Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Wa rahma Gimana Prof, posisi Prof Alhamdulillah, sehat Prof ya Alhamdulillah, pakai selipun Silahkan Prof, diberikan diberikan perspektif tadi sudah panjang lebar diulai oleh Bang Ego Sujana, kira-kira seperti apa Prof kita memahami dua realitas ini yang sebagai bagian dari realitas yang berkembang dan saya kira banyak realitas soalan yang kita hadapi yang boleh dikatakan komprehensif dan sistemik dan membutuhkan jawaban atau solusi yang komprehensif dan solusi sistemik, bisa diurai detailnya Prof, untuk dua tema yang kita bahas ini Prof, silahkan Prof Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jadi hampir seperti Palestina sebutnya kita ini ya jadi cengkeraman penjajah Nikolim itu sudah lama berlangsung melalui perang proksi ya perang proksi ya jadi bukan mendatangkan tank dan pasukan seperti yang terjadi di Baitul Magdis tapi penjajahan atas republik ini dilakukan dengan cara proxy war ya dan itu lebih efektif apalagi negeri ini sangat luas dan ongkos untuk menjajah negeri ini sangat mahal ya kalau harus mendatangkan tank dan pasukan ya oleh karena itu penting ya eh disadari bahwa upaya-upaya melakukan penjajahan eh atas republik ini dilakukan melalui berbagai macam rekayasa terutama eh melakukan perjanjian-perjanjian eh pengaturan kelembagaan-kelembagaan yang membuat kita ini terjebak dalam satu sistem nekolimik ya saya kira yang eh terakhir tadi eh apa yang kita lihat di permukaan sebagai semacam diskriminasi dan kriminalisasi atas warga negara itu sebetulnya eh dalam perspektif pemerintahan itu bisa disebut sebagai maladministrasi ya maladministrasi publik maladministrasi publik itu adalah eh penciptaan hukum dan tafsirnya sesuai dan sesuai dengan kepentingan elite ya bukan sesuai kepentingan publik ya jadi eh sejak reformasi eh dengan melakukan amendement secara ugal-ugalan atas undang-undang dasar 45 kita telah eh diberi satu apa konstitusi yang baru sebetulnya yang sangat baru berbeda secara substansi dengan undang-undang dasar 45 yang kita sebut undang-undang dasar jadi semuanya berawal dari sini sebetulnya ya kemudian sampai eh pada konstruksi KPK yang terakhir ya jadi kalau kita lihat kalau Bang Egy tadi masih percaya dengan pengadilan padahal padahal pengadilan itu adalah sasaran reformasi KPK sejak awal ya jadi perlu diingat bahwa KPK itu diberi mandat sebetulnya sebagian dari upaya reformasi itu yang tracknya sudah betul yaitu upaya memberatasi korupsi dengan menggunakan KPK ya tapi kita lihat justru pengadilan kita tidak bisa sampai sekarang belum bersih ya jadi menggantungkan pada sikap pengadilan yang netral itu hampir-hampir mustahil ya jadi jadi sekarang ini sudah terjadi maladministrasi publik yang luar biasa ya dan kita sekarang ini dalam posisi tergelincir ke dalam satu apa imperium Romawi ala di bawah Nero ya jadi satu pemerintahan yang totaliter yang bisa menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan ya bukan untuk kepentingan keadilan kebenaran atau apalagi kemakmuran ya jadi ini hukum dijadikan instrumen kekuasaan jadi kita memasuki satu tahap yang sangat berbahaya dalam perspektif republik ya jadi saya ingin mengajukan wacana ini dalam perspektif republik yang sedang terancam oleh totalitarianisme ya jadi ini saya kira ini akar masalahnya disitu dan saya melihat bahwa kaum Yahudi Pesek tadi istilahnya Yahudi Pesek itu sekarang itu menunggangi menunggangi kebangkitan Cina ya menunggangi kebangkitan Cina melalui obornya itu dan kemunduran kepemimpinan Amerika Serikat terutama di Asia Pasifik ya serta pandemi jadi ketiga hal ini ya pertama kebangkitan Cina yang kedua kemunduran kepemimpinan Amerika Serikat di Asia Pasifik kemudian pandemi ini dipakai oleh kaum Yahudi Pesek Nusantara itu untuk mengambil keuntungan-keuntungan politik ya jadi mereka mengambil keuntungan politik dari tiga situasi ini untuk comeback saya ulang ya jadi dari tiga peristiwa internasional itu global itu kaum Yahudi Pesek sekuler radikal kiri itu mau mengambil keuntungan ya termasuk kriminalisasi utama yang tadi disebut oleh Bung Selamat ya yang dialami oleh Habib Rizik ya jadi ini jelas-jelas satu panggung yang cetawilo-wilo bagaimana kekuasaan betul-betul brutal ya diskriminatif ya terhadap ulama kita ya terhadap pihak-pihak yang kritis bertentangan dengan pikiran-pikiran memperbijakan pemerintah ya jadi saya kira ini situasi yang berbahaya Mas Selamat dan para pemeriksa keadaan kita ini sekarang dalam keadaan terancam secara ideologi sebuahnya ya jadi kalau kita menuntut perubahan sistem dan menuntut perubahan leadership saya kira itu apa akan tidak mudah itu solusi yang solusi yang lebih komprehensif ya tidak mudah tapi itu perlu kita apa apa lihat sebagai satu persoalan yang memang mendasar ya jadi saya kira ini yang mungkin belum dilihat secara lebih jelas bahwa ada agenda kaum Yahudi PESA itu untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah kebangkitan Cina kemunduran peran Amerika Serikat di Indo-Pasifik dan pandemisasi COVID ya jadi COVID ini sebetulnya dipandemisasikan ya sebetulnya dampaknya secara kesehatan tidak sejelek TBC sebetulnya tidak sejelek TBC maupun penyakit-penyakit komorbid lainnya seperti diabetes kanker hipertensi dan serangan jantung ya ini sebagai gejala penurunan kesehatan masyarakat komorbid dan TBC itu jauh lebih serius sebetulnya korbannya jauh lebih banyak daripada COVID ya tetapi medsos dijadikan semacam weapons of mass deception ya satu senjata senjata kebohongan massal ya yang membuat kita ini semuanya serba takut dan kita kehilangan kebebasan sipil dibatasi ke sana kemari dan kita menghadapi keambrukan ekonomi ya jadi saya kira ini ada ada kelompok-kelompok yang free riding yang mereka menunggangi hal-hal ini untuk kepentingan apa politik ya jadi saya kira ini yang perlu kita saya membaca situasi ini kebangkitan Yahudi Pesek Nusantara perlakuan kepada tokoh-tokoh kita secara apa sangat dari rasa keadilan saya kira ini perlu di kita tidak mungkin biarkan ini terus-menerus karena ini merupakan ancaman langsung bagi republik yang telah kita warisi dari ulama negarawan pendiri republik kita yang tercintai ya saya kira demikian bong selamat bacaan saya tentang persoalan yang kita hadapi sekarang ini dan saya kira teman-teman muslim terutama muslim muda harus bangkit menjadi generasi muda petarung jangan menjadi generasi kemulan sarung nah ini bahaya ini jadi harus bangkit tidak tidur ya asin di depan gadget tapi tidak pernah bergerak ya saya kira jadilah generasi muda petarung jangan menjadi generasi kemulan sarung ya terima kasih bilahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prof bisa diilustrasikan seperti apa solusi komprehensif dan dasarnya kalau kita lihat itu kan persoalan yang kita hadapi berbeda ya kalau di palestin itu kan secara fisik kalau di indonesia ini kan lebih apa menyelinap ke persoalan persoalan pemikiran perang budaya perang pemikiran tadi sudah saya sampaikan mas jadi memang perang kita lebih menghadapi perang pemikiran perang strategi proksi dan asimetris sebetulnya ya jadi melalui apa penyusupan ide atau gagasan liberal kapitalistik yang dimasukkan sejak reformasi ya sejak reformasi itu kita menghadapi infiltrasi paham liberal kapitalisme dan juga paham-paham kiri yang mendapatkan angin segar setelah reformasi dan itu telah menjadi banyak produk-produk hukum dari minerba sampai pengelolaan sumber daya air migas bahkan yang terakhir soal undang-undang ormas termasuk saya kira apa apa kebijakan yang dikaitkan dengan instrumen kelembagaan penting seperti kepolisian ya melalui democratic policing itu ya jadi kita melihat perubahan-perubahan mendasar sebetulnya dan pada saat partai politik menjadi lebih powerful ya dan presiden hanya menjadi petugas partai ya jadi ini semua konstruksi-konstruksi ini telah menyebabkan apa satu deformasi besar dalam kehidupan berbangsa dan negara dan terjadinya malpraktek administrasi publik malpraktek administrasi publik itu adalah penciptaan hukum dan penas penafsiran hukum sesuai dengan kepentingan pembuat hukum yaitu elite bukan untuk kepentingan publik ya dan kita melihat bahwa agenda reformasi di apa kehakiman di kepolisian maupun di kejaksaan itu boleh dikatakan mandek ya dikatakan mandek jadi ini yang menyebabkan upaya-upaya legal seperti yang dikatakan oleh Bang Egi Sujana dan kawan-kawan itu menghadapi jalan buntu ya jadi ini justru kita tadinya berharap KPK berhasil memperbaiki kinerja lembaga-lembaga pengadilan kepolisian dan kejaksaan itu justru tidak tidak bisa KPK bahkan dilemahkan ya kemudian tadi ini bagian dari agenda tadi Yahudi Pesek tadi untuk apa terus melancarkan apa upaya-upaya untuk saya katakan sebagai apa ini apa menafsirkan jadi karena amandemen undang-undang 45 itu telah membuka bagi tafsir agak tafsir kiri ya atas Pancasila dan kita lihat seperti undang-undang haluan ideologi Pancasila undang-undang PIP dan lalu narasi Islamofobik termasuk menjadikan agama sebagai musuh Pancasila itu sangat kuat jadi kalau kita sekarang melihat ulama-ulama kita dikriminalisasi itu sebagian memang dari apa upaya yang sistemik untuk apa meminggirkan agama terutama Islam ya jadi saya kira ini tadi saya katakan bahwa kaum sekuler kiri radikal itu menunggangi menunggangi kebangkitan Cina di satu pihak kemunduran kepemimpinan Amerika Serikat di lain pihak terutama di Asia Pasifik dan juga pandemisasi COVID-19 jadi tiga hal peristiwa global ini dijadikan tunggangan bagi kebangkitan atau comebacknya kaum kiri radikal ya jadi ini sebetulnya yang terjadi ya oleh karena itu tadi saya minta anak-anak muda muslim itu bangkit karena situasinya semakin kritikal ya dan kita tidak bisa membiarkan itu berlangsung terus perlu atau penyikapan yang lebih konkret apa termasuk anak-anak muda sekarang anak-anak muda lebih banyak mungkin lebih banyak aktif secara secara virtual mereka perlu lebih menyiapkan diri secara fisik dan mental ya untuk menjadi untuk menjadi petarung tadi ya tidak menjadi generasi kemulan sarung tadi istilah saya ya jadi itu apa bacaan saya Bung Selamet mengenai kebangkitan Zionis Nusantara maupun bahaya apa yang sedang terjadi pada apa Habib Rizik ya ini saya lihat sebagai satu kemunduran republik menuju satu imperium semacam imperium Romawi di bawah Nero istilah saya ya ini satu kerajaan yang totaliter ini sangat berbahaya saya kira demikian terima kasih jazak al-kharan kepada Daniel M. Rasid Assalamualaikum Jamiah